Intro Selamat petang, salam sujur rai Isu hangat petang ini pemimpin bersatu takkan digulingkan amno Kalau dengar nasihat Dr. M Berita sepenuhnya Pemimpin bersatu akan kekal dengan jawatan masing-masing Jika mereka mendengar nasihat Dr. Mahathir Muhammad Kata seorang pemimpin pusat parti pejuang tanah air pejuang Menurut ahli majus eksekutif pusat pejuang Abu Bakar Yahya Kegagalan mereka mengikut nasihat bekas Perdana Menteri itu Menyaksikan seorang demi seorang pemimpin parti berkenan digulingkan oleh amno Bermula dengan jawatan Menteri Besar Johor Kata Abu Bakar Amno kemudian mengenepikan pula Menteri Besar Kedah Sebelum diikuti dengan Perak Akhirnya jawatan Perdana Menteri dapat kepada amno Katanya dalam satu hantaran di media sosial hari ini Bersatu asalnya merupakan sebahagian daripada komponen Pakatan Harapan PH Dan berjaya mendapat mandat untuk menjadi kerajaan pusat Serta hampir semua kerajaan negeri selepas PRU ke-14 Kejayaan gabungan itu menyaksikan bersatu mengetuai kerajaan Johor, Kedah dan Perak Dengan menduduki kerusi Menteri Besar Bagaimanapun Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Mo Parti itu meninggalkan PH sekaligus menjatuhkan gabungan berkenan daripada kuasa Muhyiddin bersama amno, BN dan PAS Serta disokong gabungan Parti Sarawak Membentuk kemudian Perikatan Nasional BN Bagaimanapun perubahan kerajaan itu juga menyaksikan Menteri Besar Johor, Kedah dan Perak digantikan dengan adun amno Muhyiddin sendiri tersingkir dari jawatan Perdana Menteri Hasil gerakan dibuat pemimpin tertinggi amno Sebahagian kecil pemimpin bersatu tidak mengikut langkah Muhyiddin dan mereka menubuhkan Parti Pejuang dengan Mahadir Menjadi pengerusi manakala bekas Menteri Besar Kedah, Mukriz Mahadir menjadi Presiden Abu Bakar sendiri sebelum ini merupakan salah seorang anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Terdahulu Abu Bakar menyentuh cadangan Majlis Pemulihan Negara MPN Yang dikemukakan Mahadir bagi menangani ancaman COVID-19 serta krisis politik berpanjangan MPN itu kata Mahadir akan memberikan laporan secara langsung kepada yang di Pertahan Agong Dan akan dibubarkan apabila negara mencapai imuniti kelompok atau sebelum PRU ke-15 Kata Abu Bakar Masih belum terlewat untuk bersatu untuk mengambil langkah yang sepatutnya Yaitu mendengar nasihat Mahadir Jomlah kita dengar cadangan dan nasihat Tundoktur Mahadir selagi beliau masih ada Katanya Dia kemudian mengakhiri hantaran itu dengan satu tanda pagar Reset Malaysia Sekian isu hat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye